Kali ini aku akan kasih tau kamu tegak teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa mengasah otak ya guys. Langsung aja yuk kita mulai tegak tekinya. Tegak teki pertama Pada suatu hari ada seorang pria bernama Dika yang lagi ngerasa sakit di bagian dadanya guys. Gak lama kemudian ia memutuskan untuk langsung pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaannya. Saat sampai di sana dokter mengatakan penyakitmu lumayan parah pak. Aku saranin kalau kamu harus dirawat di rumah sakit ini beberapa hari supaya penyakitmu segera sembuh dan gak kambuh lagi. Dika mengatakan, baik pak saya mau dirawat di sini supaya saya bisa sembuh dan sehat lagi. Pada keesokan harinya Dika ditemukan telah tewas di kamar rawatnya. Setelah diselidiki ternyata ada yang menukar obat yang ada di mejanya. Dicurigai ada tiga orang pelaku yang telah masuk ke dalam kamar rawatnya Dika pada hari itu. Orang pertama bilang, saya adalah seorang dokter yang bekerja di sini. Mana mungkin saya membunuh pak Dika? Orang dia aja lagi sakit dan saya menyarankannya untuk dirawat supaya ia bisa sembuh pak. Hari ini saya baru masuk ke ruangan jam 6 pagi untuk kasih obat yang sesuai dengan penyakitnya. Setelah itu ia juga masih baik-baik saja. Orang kedua bilang, saya adalah petugas kebersihan di sini pak. Saya udah bekerja di rumah sakit selama 10 tahun dan gak pernah sama sekali menyakiti pasien yang dirawat di sini. Tadi itu saya masuk ke ruangan pak Dika jam 2 siang karena mau membersihkan ruangan itu. Tapi saat saya baru masuk ke dalam, saya kaget karena melihat pak Dika telah tewas di lantai. Makanya saya langsung menelpon bapak. Orang ketiga mengatakan, saya gak tahu apa-apa soal pak Dika yang tewas hari ini pak. Saya adalah suster yang bekerja di rumah sakit ini. Hari ini saya cuma masuk ke ruangannya pada jam 12 siang. Saya kesitu cuma untuk membawakan makan siang untuk pak Dika dan 1 botol obat dari dokter yang harus ia minum. Tadi dia masih baik-baik saja. Dan setelah itu saya gak tahu apa-apa lagi. Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapakah pelaku dari pembunuhan ini? Coba jawab cepat dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, ada yang udah dapet belum jawabannya? Jadi ternyata dari ketiga orang itu, yang membunuh Dika adalah suster si orang ketiga guys. Karena ia mengatakan kalau ia ngasih 1 botol obat dari dokter. Tapi kalau kamu lihat, di mejanya cuma ada 1 botol obat aja tuh. Harusnya kan 2 botol obat karena sebelumnya udah ada obat yang dikasih dokter pada jam 6 pagi kan? Bisa jadi ia bukan ngasih obat dari dokter, tapi malah menukar obat dari dokter dengan obat yang beracun tuh. Gimana? Kamu juga sadar gak? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua Pada hari minggu pagi ada seorang wanita bernama Desi yang lagi seneng banget guys. Ia baru aja dapet kucing dari temannya yang lucu dan lumayan mahal. Tapi ia juga tinggal dengan 3 teman kosannya yang cuma berbeda kamar. Mereka bertiga agak marah karena mereka gak suka kucing. Pada siang hari ia pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan untuknya dan kucing baru. Gak lama kemudian saat ia pulang ke kosannya, ia kaget karena kucing barunya udah gak ada. Ia curiga kalau kucingnya udah dibuang sama salah satu teman kosannya yang gak suka sama kucing. Akhirnya ia pun langsung mengumpulkan 3 orang temannya dan bertanya, Siapa yang udah mengambil kucing baruku? Pokoknya kucingku harus balik kesini lagi karena aku udah terlanjur sayang banget sama dia. Teman pertamanya mengatakan, Loh aku gak tau sama sekali tentang kucing barumu Des. Terakhir aku liat dia saat kamu membawanya kesini. Setelah itu aku gak melihatnya lagi karena gak suka sama kucing. Jadi tadi aku pergi ke salon sama pacarku. Kalau kamu gak percaya, kamu boleh telfon pacarku dan langsung tanya sama dia. Orang kedua bilang, aku emang gak suka banget sama kucing. Tapi aku gak mungkin tega sampai ngebuang kucing barumu Des. Orang setelah kamu kasih tau tentang kucing barumu tadi pagi, Aku langsung tidur seharian di kamarku karena aku ngantuk banget. Setelah itu aku udah gak denger suara kucingmu sama sekali. Orang ketiga mengatakan, Aku gak mungkin membuang kucingmu Des. Kamu tau sendiri kalau aku alergi banget sama kucing. Kalau aku ngeliat kucing dan berada di dekatnya, Aku langsung bersin-bersin dan gatel-gatel. Jadi mana mungkin aku bisa menangkap dan membuang kucingmu? Kalau mendengar pernyataan dari ketiga teman kos-kosannya, Desi masih bingung siapa yang telah mencuri kucingnya. Kalau kamu tau, coba yuk bantu Desi dalam mencari pelakunya. Dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, ada yang udah bisa bantu jawab belum? Jadi ternyata yang udah mencuri kucingnya Desi adalah temannya yang kedua guys. Karena ia berbohong kalau ia cuma tidur seharian. Karena kalau kamu teliti, ada bekas cakaran kucing di tangan dan bajunya. Udah pasti itu adalah cakaran dari kucingnya Desi karena mau melawan saat mau dibuang tuh. Hayo, kalau kamu jawabnya, orang yang mana nih? Kasih tau ya jawaban kamu di kolom komentar. Teka-teki ketiga Pada suatu hari ada seorang pria bernama Rama yang lagi seneng banget guys. Karena ia baru aja dapet THR dan berniat mau membelikan hadiah untuk ibunya. Ia beristirahat di sebuah halte sambil menunggu angkot. Karena ia haus, akhirnya ia pergi ke warung dan lupa membawa tasnya. Saat ia balik lagi ke tempat itu, tas dan semua uang yang ada di dalamnya telah hilang. Ia memutuskan untuk mencari tasnya di sekitar halte. Lalu ia mengumpulkan tiga orang yang ada di tempat tadi, ia menunggu angkot. Ia bertanya kepada ketiga orang tadi, apa yang kalian lakukan disini dan apakah kalian melihat ada tas yang berisi uang? Orang pertama bilang, saya gak tau apa-apa dan gak melihat tas yang kamu bilang berisi uang deh. Saya ada di dekat halte karena lagi jualan. Emang setiap sore saya kesini karena disini banyak orang. Orang kedua bilang, aku disini lagi beristirahat soalnya aku habis olahraga jogging, puterin taman yang ada di dekat sini setiap hari. Emang tadi kamu kehilangan tasnya dimana? Saat aku sampai disini, aku gak melihat kamu dan tas yang tadi kamu bilang. Orang ketiga mengatakan, aku baru aja sampai di taman ini. Aku baru banget pulang kerja dan mau pulang. Karena aku capek banget, aku jadi istirahat di halte sambil nunggu angkot. Aku juga gak melihat kamu dan tas yang kamu bilang deh. Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapa ya pelakunya? Coba jawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, kamu ada yang tau gak nih? Jadi pelaku yang telah muncul di tasnya Rama adalah orang yang ketiga. Karena kalau kamu lihat, tas yang ia bawa adalah tasnya Rama yang bilang tadi tuh. Mungkin ia gak sengaja melihat tas dan buang di dalamnya, jadi ia membawanya deh. Hayo, kali ini jawaban kamu bener gak? Buat yang jawab bener, selamat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat Pada suatu hari ada seorang pria tua yang kaya raya banget guys. Saat itu juga ia lagi punya penyakit yang lumayan parah. Ia memiliki tiga anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Anak pertama memiliki sifat yang nakal banget. Anak kedua memiliki sifat yang suka menghambur-hamburkan uang. Dan anak tiga orangnya pendiam dan suka banget menyendiri. Pada pagi hari, ART-nya melihat pria tua kaya raya ditemukan telah tewas di kamarnya. Ia kaget dan langsung menelpon polisi. Gak lama kemudian, polisi datang dan dicek sekitar kamar dan rumah itu. Polisi bertanya, Mbak, apakah pria itu punya keluarga? ART-nya bilang, Ia sudah tua dan gak punya istri, pak. Tapi ia memiliki tiga orang anak yang semuanya gak akur. Polisi langsung memanggil tiga orang anak pria dan mengintrogasinya. Anak pertama mengatakan, Aku gak tahu apa-apa tentang kejadian itu, pak. Aku emang anak yang paling nakal dari semuanya. Tapi aku gak mungkin sampai tega membuat ayahku tewas. Aku juga baru pulang hari ini karena aku habis menginap seminggu di rumah-rumahku. Anak kedua bilang, Aku sedih banget, pak, mendengar ayahku telah tewas. Karena kalau ayahku udah gak ada, dari mana lagi aku bisa dapetin uang. Aku kan suka banget belanja barang-barang yang mahal, pak. Anak ketiga mengatakan, Aku gak tahu sama sekali, pak. Emang selama ini aku gak terlalu dekat dengan ayah. Aku emang selalu memilih di kamar. Aku nyesel banget selama ini aku kurang dekat sama beliau. Dari ketiga penyataan anaknya, menurut kamu siapa ya pelakunya? Langsung aja 5 detik untuk kalian jawab. Jadi dari ketiga anaknya, tidak ada pelakunya guys. Karena kalau kamu dengar ceritanya dari awal, pria ini sudah punya penyakit yang cukup parah. Dan di kamarnya ada obat yang terjatuh. Mungkin sakitnya lagi kandung dan belum sempat minum obat ya guys. Hayo, siapa aja nih yang terkecoh? Kasih tahu jawaban kamu di kolom komentar ya. Teka teki kelima Kalau kamu lihat dua gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada dua orang penjahat yang dicurigai lagi menyamar. Tapi mereka mengatakan kalau mereka bukanlah penjahat. Dari kedua orang ini, menurut kamu manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau udah, langsung aja yuk kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia guys. Teka teki logika paling-paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan dengar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya guys. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar. Kalau kamu suka sama teka teki dari tips pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu gak ketinggalan teka teki dari aku. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out, tau. Sub indo by broth3rmax